Fajar telah menyingsik. Aku benar-benar harus menyelesaikan pertarungan ini. Sebelum matahari benar-benar terbit dari ufuk timu. Terima kasih telah menonton! Aku yakin, kau pasti akan datang, Bahu Raksa. Syukurlah kalau kau sudah tahu, Arya Kusuma. Karena dengan demikian, kau pun akan segera tahu... ...siapa yang paling dikjaya di alam Jumantara ini. Kita sama-sama jin ciptaan Allah. Dan kita tinggal di dunia jin yang juga ciptaan Allah. Maka, biarlah Allah yang menentukan... ...siapa yang berkuasa di alam Jumantara ini, Bahu Raksa. Jangan bawa-bawa nama Tuhan! Kecuali jika kau ingin menyerah dan bertenguk lutut di depanku sekarang juga! Aku tidak pernah mengharapkan pertarungan ini, Bahu Raksa. Karena memang, pertarungan ini hanyalah memperbutkan kesembungan belaka. Tapi kalau kau mau maksa... ...apa boleh buat? Bagus! Kita akan bertarung sampai titik darah penghabisan! Jangan luka sighangan. Kekatau! Kekatau! Terima kasih. 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 Sudah deh, aku pergi dulu ya. Yuk. Ayo. Ayo. Siapa kamu? Serahkan kambing itu padaku. Tidak. Jangan. Jangan. Jika kau tak menyerahkan kambing itu padaku, maka kau sendiri akan kujadikan saat depanku. Mengerti? Tolong. 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 Ada bukuan, Pak. Ini dia. Ini dia. Abisnya dia. Abisnya dia. Ayo. Ayuh senjata Ayuh senjata Terima kasih. Anakmu, mari kita pulang. 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 Mestinya kau tahu, sekarang push up Ayo, push up seratus kali Pasti, kakak ngaji Saka berterima kasih banget padaku Aku udah gak sabar ketemu sama dia Ayo, ayo terus Itulah paman sembada, orangnya memang keras Tapi siapapun yang dididik sama dia Suatu saat nanti, pasti dia akan berhasil Iya si paman, tapi kan itu tidak berberi kemanusiaan namanya Iya, iya, nana cakrawati yang manis Kasian dia paman, bantulah kakak ngaji Saka Baik nana cakrawati Sembada, sudah saatnya makan siang Semua menunggumu di padepokan Tunggulah sebentar lagi Aji Saka harus menyelesaikan hukumannya dulu Bocah ingusan ini pasti berbuat ulah lagi Iya, iya, iya Biar ku beri hukuman yang lebih berat Sembada, berikan Aji Saka padaku Kau pergilah kepada bokan Terima kasih, terima kasih, terima kasih Genta Hei, jangan dikasih hati bocah kecil ini ya Pasti Sembada, pasti Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih, paman Genta Pati Kau telah menyelamatkan aku Aku hampir pintan dibuatnya Sudah beberapa kali aku bilang Jangan berlagak sok kalau di depan paman Sembada Inilah akibatnya, ya? Aku membawa makanan untukmu, Kakang Terima kasih, Dinda Cakrawati Kamu memang baik sekali Kacau Lagi-lagi aku keduluan sama Cakrawati Mentang-mentang dia anak Kiai Madesia Jadi dia bisa lebih unggul daripada aku Padahal aku sudah susah payah buat makanan ini Kelihatannya ini enak Anak pintar Ah, Larasati? Ini untuk Kakang Apa ini? Kenapa kamu ketahuin itu? Hah? Gak lucu ya? Ini yang lucu Jangan Larasati Rasain lo Larasati Melamun sendirian saja, Larasati Apa yang sedang kamu pikirkan? Mungkin kamu sekarang sedang memikirkan makanan yang tidak enak itu, ya? Ah, itu Tidak baik itu namanya Kamu tidak boleh membuang makanan Itu namanya Mubazir Itu sama saja membuang rezeki Kalau kamu tidak suka Kamu boleh memberikannya kepada orang lain Aku tahu Kakang Tapi Kok ada di sini rupanya Kakang Adisaka? Bukankah Kakang mau membantu aku Menyelesaikan boneka kayu yang sedang aku buat? Oh iya, aku sampai lupa Oh iya, kamu juga ikut Sekalian, aku ajarkan cara membuat boneka kayu Benar Benar Ayolah Larasati Kalian pergi sajalah Aku gak bisa pun Aku juga gak peduli kok Toh aku gak akan jadi seorang pematung Yaudah kalau gitu Ayo kita masuk ke dalam Ayo Lagi-lagi Cakrawati ini nomor satu kan Berapa lama Kakang membuatnya? Satu minggu Aku sungguh beruntung Semenjak Ajisaka dititipkan oleh kedua orang tuanya di padepokan kita Boca itu benar-benar pandai dalam segala hal Benar Kiai Aku sampai kewalahan melatihnya Dia memang benar-benar cerdas Anak itu kemajuannya memang sangat pesat Kemampuannya di luar kemampuan bocah-bocah seumur dia Kiai Bukan itu saja Kiai Ajisaka terlihat sangat serasi dengan nona Cakrawati Sepertinya mereka ditakdirkan untuk bertemu Aku setuju Gentapati Kelak mereka dewasa Aku akan menjodohkan keduanya Dan mau tak mau Larasati harus bisa menerima kenyataan ini Dan aku yakin Ajisaka lebih menyukai nona Cakrawati Jangan lupa untuk menerima kenyataan Jangan lupa untuk menerima kenyataan Aku sudah cukup tinggi aja Cakrawati Ya cukup membuat sakit pinggangku Kambuh lagi Saya tahu Obat yang sangat menjarak Untuk sakit pinggang Paman Apa itu? Tongkat ini Paman Paman Ayo mari Saya urus sakit pinggang Paman Dengan tongkat ini Apa-apaan kau ini? Macam-macam Tidak, tidak, tidak Jangan, jangan Maaf, maaf Cakrawati Aduh, apa-apaan sih Paman? Eh, Kakak Ini, aku buatkan minuman untuk Kakak Terima kasih Cakrawati Benar-benar segar Eh, Laras Pasti minuman kamu tidak kalah segarnya, kan? Ini untuk muka, Kang? Iya Wah, sekarang badanku benar-benar segar Tenaga ku sudah pulih kembali Untuk mengejar Paman Sembada lagi Kalian tunggu sini ya? Iya Mereka kayak anak kecil ya? Kemajuanmu selama berlatih Di padepokan ini cukup pesat Hingga akhirnya Kau telah berhasil Mewarisi seluruh ilmu ganuragan Saya pun sangat berterima kasih Kepada Kiai Paman Gentapati Dan juga Paman Sembada Saya bisa mendapatkan ilmu Yang luar biasa Dan ketahuilah anakku Untuk dapat menyempurnakan ilmu ganuragan itu Kau harus pergi ke Gunung Semeru Gunung Semeru? Benar Di kaki Gunung Semeru itulah Kau nanti akan berhadapan dengan Seekor naga gaib Yang harus dapat kau taklukan, Ajisaka Naga gaib? Lalu? Kau akan tahu nanti Apa kau sudah siap, Ajisaka? Mudah-mudahan, Kiai Mari Itu dia raksasanya Bunuh dia Ayo maju Maju semua Serang Hei, berhenti Lawan aku Jangan kau begitu seperti itu Rupanya kau cari mati Aneh Kemana makhluk itu ya? Iya ya Kok tidak begitu saja? Makhluk itu Kutuk Sekarang Apa yang harus kita lakukan? Lebih baik kita pulang dulu Mengurus jasad Pak Lurah Ayo kita pulang Ayo, ayo Ayo, ayo Tunggu Kalian mencari ini Juragan Indra Jati Juragan Indra Jati Juragan Indra Jati Buka Ayo buka Buruan Buruan, ayo Udah buruan Ayo Bagaimana mungkin? Aku telah membunuh Makhluk itu Sesaat setelah dia Memakan bayi itu Di hutan sebelah sana Oh Jadi Juragan Indra Jati Berhasil membunuh Makhluk terkutuk ini Hei, hei Apa kalian tidak melihat Kepala makhluk itu? Tidak salah lagi Makhluk ini yang kita cari Ternyata Juragan Indra Jati Berhasil membunuh Makhluk ini Karena aku telah bertapalap Dan terlalu lagi Aku telah memegang Kepala makhluknya Maka mulai saat ini Panggil aku Dewata Cengkar Baik Juragan, baik Hidup Juragan Dewata Cengkar Hidup Juragan Dewata Cengkar Hidup Juragan Dewata Cengkar Penang, ada apa ini? Maaf Juragan Dewata Cengkar, kami dari desa Medang. Kami sudah sepakat untuk mengangkat Juragan menjadi kepala desa kami. Karena Juragan satu-satunya yang bukan hanya mengalahkan, tapi juga bisa membunuh makhluk yang meresahkan warga kami. Tidak segampang itu. Mengangkat kepala desa haruslah melalui mekanisme yang benar. Adakan dulu Pilkades, lalu... Justru kami telah sepakat memilih Juragan Dewata Cengkar sebagai kepala desa di sini. Secara aklamasi. Bukan begitu, saudara-saudara. Betul, betul, betul. Hidup Juragan Dewata Cengkar! Hidup Juragan Dewata Cengkar! Hidup Juragan Dewata Cengkar! Hidup Juragan Dewata Cengkar! Inilah gue yang dimaksud oleh Kiai Mandasya. Saya harus bisa menaklukkan naga gaib itu. Bersambung. Terima kasih telah menaruh. Terima kasih telah menonton 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 Karena kebetulan Terima kasih telah menonton 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 Ayah tahu Sesungguhnya Saya berdoa Terima kasih telah menonton Demi Terima kasih telah menonton Sejauh Bapak Bapak Nasib Bukadis Dan Terima kasih menonton Lalu Bahkan Ya Ya Bapak Bapak Ini demi Dengan hati Terima kasih Raden Jangan Tunggu Tunggu Bukadis Tunggucu D denied mengapa kau tidak melawan aku kakak mengapa bila perlu bunuh aku bunuh aku karena hidup aku tidak berarti lagi Laras saya mencintai kamu bahkan saya menyayangimu dengan setulus hati saya tapi itu adalah kasih sayang seorang abang terhadap adiknya jadi tolong jangan kamu rusak kasih sayang tulis ini Hmm, kesempatan bagus Sekarang juga aku harus berhasil menyusul kakak Ajisaka Aku khawatir terjadi sesuatu hal yang buruk padanya Wah, benar-benar wujur aku Cek Lawati datang ke daerah kekuasaanku Aku tidak akan menyanyiakannya Siapa dia? Sepertinya aku pernah melihatnya Akhirnya kita bertemu lagi, Nona Cek Lawati Rupanya diam-diam kau mencariku jauh-jauh kemari Jadi kamu... Iya, benar. Ini aku Dewata Cengkar Oh, jadi kamu yang bernama Juragan Dewata Cengkar itu Eh, eh, jangan panggil aku Juragan Cengkar Panggil saja aku Kang Cengkar Mau kemana? Hah? Ayolah kita bersedang-senang Tolong! Tolong! Hah? Bikin susah saja Jangan dekati aku Jangan takut, Nona Aku tidak akan menggigit Kecuali kau yang menintar Jangan cemaan-cemaan menyentuh Tiada lelaki saya Terima kasih telah menonton! 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 Apa? Terima kasih telah menonton! 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 Larasati sudah tak bernyawa lagi. Larasati? Iya. Sebelum ajal menjemputnya, Larasati sempat memberitahuku bahwa ia tidak mampu mencegah non-cakrawati yang telah diculik oleh seseorang. Apa? Non-cakrawati diculik? Ya Tuhan. Sebahda, siapa orangnya yang telah berani-beraninya melakukan perbuatan keji seperti ini? Justri itu, aku pun tidak tahu, Genta Pati. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Yang pasti, aku harus melaporkan kejadian ini pada Raden Ajisaka. Namun sebelum itu, aku disuruh menyerahkan kris naga itu pada Raden Ajisaka sempat. Apa? Menyerahkan kris ini kepadamu? Tidak. Itu tidak mungkin. Aku tidak akan menyerahkannya. Apa maksudmu, Sembada? Raden Ajisaka sudah memberi amanat padaku untuk menyerahkan kris naga itu padanya. Cepatlah, Sembada. Aku tidak punya banyak waktu. Cepat serahkan kris naga itu padaku sekarang juga. Tidak. Aku harus mempertahankan amanat dari Raden Ajisaka untuk menjaga dan tidak boleh memberikan kris ini pada siapapun. Sekalipun, ada orang yang ingin merampas dan memintanya secara paksa. Aku harus mempertahankannya. Tahankannya. Walaupun dengan mempertaruhkan nyawa sekalipun. Sembada, bagaimana aku harus meyakinkanmu bahwa Raden... Jika kau menginginkan kris ini, langkahi dulu, Mayabro. Sembada, kau serius? Ayo, lawanlah aku. Baik. Kalau itu yang kau mau. Terima kasih. Sudah hampir pagi Mengapa Paman Gentapati belum muncul juga Padahal dengan melakukan perjalanan seperti tadi Paman tidak perlu memakan waktu yang harus berjam-jam lamanya Ya Allah Saya teringat akan amanat yang kuberikan kepada mereka berdua Pasti ada sesuatu yang terjadi di sana Saya harus ke sana sebelum semuanya terlambat Terima kasih 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 Wangi benar badan bocah itu Dagingnya Pasti guris sekali Dan darahnya Pasti manis dan segar Tapi Sebenarnya siapa ya dia Dan dari mana dia tahu Kalau aku ini Suka makan bocah seperti dia Aku gak peduli Yang penting Aku suka sama dia Aku menginginkan Lanin Pak Lora Pasti orangtuaku senang menerimanya Hei bocah Sebut saja berapa luas tanah yang kamu minta Tidak terlalu luas Barangkali Hanyalah seluas sapu tangan ini Kamu ini lucu sekali Marilah Pak Lora Kita lihat Seberapa luas lahan yang aku inginkan Hei Apa ini Siapa kamu sebenarnya Jangan kaget Pak Lora Jangan kaget Pak Lora Ini hanyalah Sebuah permainan anak kecil Seperti aku saja Hei Hei Kamu memang sengaja mempermainkan aku ya Sekarang Tidak ada tawar menawar lagi bocah Aku akan menyantapku Tanpa syarat Apapun Tidak dapat Mengapa tidak Sekarang Sudah cukup adil Kamu telah membuka topeng asli kamu Yang selama ini Untuk menutupi sebuah kejahatan Dan kemunafikan kamu Maka Kamu pun berhak mengetahui Siapa saya yang sebenarnya Tidak ada tawar menutupi sebuah kejahatan Tidak ada tawar menutupi sebuah kejahatan Tidak ada tawar menutupi sebuah kejahatan Aneh Mengapa terawanganku tak mampu mengetahui keberadaan putriku Aku yakin saat ini pastilah putriku berada di suatu tempat Yang sudah dihalangi oleh ilmu halimunan yang cukup hebat Aku harus mencobanya sekali lagi Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Aku akhirnya bisa menemukan dimana kiranya putriku disembunyikan oleh si Durjana Tunggulah putriku Cakrawati Ayah segera menjemputmu Celaka, Fajr telah menyiksik Aku benar-benar harus menyelesaikan pertarungan ini Sebelum matahari benar-benar terbit dari umpuk timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya Allah, terima kasih Engkau telah mengabulkan doaku, Ya Allah Cakrawati Ayah Ayo Cakrawati, kita tinggalkan tempat ini Ya, ayah Kau boleh tahu, Anda siapa? Saya Ajisaka Putra Randwosi Oh, jadi kau... Ya, dia Ajisaka Putra Mendiang Randwosi Yang telah dititipkan padaku sejak bayi Yang telah dititipkan padaku, Ya Allah, terima kasih telah menonton! Ya Allah, terima kasih telah menonton!